ada kan wasi bekaim kunding ha karena pikiran dan pasti wasi tuha sakadinya besar wasi tuha bertagar di meh saya ini kalo panjangan ha jebe ya Allah minta pangkaman banjo putih lawan uya kisah kita ceritanya sejujurnya kalo kita olah konten ini kisah mistis ya Allah rame sejujurnya mistisnya antara dua ada yang mau percaya ada yang gak ada percaya tapi hibong tentang aneh kan jadi kita mau partainya bila orang ada ketujuh komen aja ya Allah tambah hibong lagi ya artinya apa tanda lonceng apa lagi kita tau ya abis itu apalagi jangan lupa like komen subrek share kita aja kan share ya Allah keluargaan penontonnya jangan ada sampai 100 ada masalah yang penting berkarya berkarya kayak gitu kan aku jual kecep lelok hari gak ada mungkin 10 orang yang penting ada mayon nah jadi kisah tadi yang masalah mistis tadi ya Allah ada ini kejadian desa bujur-bujur kejadian menemui tapi walau alam apakah itu disimpani orang subalaka atau kada ala kada kalau kita memandahkan disimpani atau intinya alhamdulillah terdapat nah itu aja ya Allah ini ada kejadian dulu tuh kada saya menyambat ngaran pondok ya Allah cuma kejadian di pondok nah ya Allah cuma di sama-sama rakan sedikit di salah satu lembaga sekolah ya sekolah itu pesantren cuma pesantrennya biasanya ada di kayak di Alpalah di An-Najah di Darul Hijrah pasti ada kisah-kisah mistis ya Allah apalagi santri kan kisah-kisah kayak itu cuma yang ini beberapa tahun terakhirlah ini ada kekanakan latar belakangnya tuh ada kemudiannya tuh kata kerasan di pondok lah jadi kita tuh anak ampih ya Allah bapak dalam duitan gak ada wani kan macam-macam baiklah pun jadinya kayak situ bahari anak ampih kan kabur tapi keluar aja kan ada bi-izin ya Allah kalau keluar aja kan ada bi-izin kan nah jadi kakak-kakak ini macam-macam ya Allah salah satunya kayak itu kebetulan kan kisahnya di pesantren kakak-kakannya tuh tapi banyak pandir juga kan antar belakang ada banyak pandir juga orang-orangnya itu kerepemandir itu introvert kah? iya itu istilahannya normal-normal aja orangnya khusur lah kalau khusmar khusur berimuwar nah itu udah sabukur berimuwar kan akhirnya nah jadi kan keluar ya jadinya tuh waktu kejadian tuh pas ujian nah jadi kami ujian bukan panitianya tuh panitianya tuh hilangnya tuh pokoknya siang-siang sekitar jam berapa? 9.10.11 lah itu itu sudah hilang tuh orangnya maka pas santren itu anu pakai cctv juga kan ada akan nyaman kalau mencek kalau orang tamu atau apa pas dirita sudah lengkap kalau dicek situ sekalinya ada sekalinya bisa di sini sekalinya disitu man rusak pulang nih ya Allah pas upin tangannya pas benarnya jadi badian makan itu dicarii jadi sampai-sampai malam sampai keluarga yang santriwati itu datangan ya wajar lah ibaratnya kemanakan keluarganya itu datangan mencarii otomatis kalau lapor ke polisi baru 24 jam gak ada tindakan jadi cari dulu tapi itu gak ada persantren binian kadang mungkin seenaknya kan orang luar harus binian juga jadi usah-usah tuh atau usah-usah di situ kan kalau masuk itu kan ada sembarang masuk juga kan tau aja kalau orang banyak kayak itu nah jadi kemana-mana itu mencari anunya nah sampai akhirnya di sekitar jam tengah malaman lah jam 11 lewatan jam 12 atau jam 12 saat itu sekalinya dapat sekalinya mendapatkan tubuhan dalam juga buat santri juga dalam kondisi ibaratnya ya kayak apa ya lah kayak orang linglong tak kami tak kami otomatis tak kami bawa apa ya hancin lah ibaratnya lobo pesing nah terdapat nah kayak itu dan orangnya dipandiri gak mau kayak gak sadar cuma anehnya di situ kak anak itu mencari daerah situ kisahnya buat santri ada daerah situ siang-siang situ nah terlewati sudah ke deda nah ternyata malam hanya ada di situ nah tapi walauhalam bang itu kan abar buahnya yang mencari bujur kadanya ya kalau apa kata lewati atau ibadah sekadar lewat aja cuma kok kalau bertahan orang di situ nah bersembunyi logikanya bila kita salah kata apa kata ya kata 4 ujian kata apa 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 tapi kan kalau lapar tak sakit parut mungkin lah tak kami tak kami lah takutkan orang-orang kemana caranya mencari pada sahabat ya kalau abadnya pak kami mungkin tak kami di pakaian di selawar gak berarti kayak ada sadar nah jadi buahnya bersimpulan ada yang memadahkan disimpani apa dilukupi orang sebalah atau apalah cuma yang jelas bertakun lawan tuan guru yang lain-lain kayak itu nah bukannya disimpani orang adanya mudahkan orangnya ada para-para ke situ aja seberatan apalagi pesantrenya ini beratnya kan hancar kejadiannya ini kayak itu sebelumnya ada lagi kisah nangka ini hancar ini kayak itu jadi dengan kisah nangka itu tadi masih misteri tuh apakah apakah dasar bujur gak disimpani orang atau dasar bersembunyi di situ pingsan gak hanya kelaporan bisa juga pingsan lapar tapi waktu dibawa itu ada cerita yang mistis ada bang ada kan itu kan ada sumur disitu cuma dasar alam jin jin jangan kan seumur rumah ada jin ya banyak aja nah ibaratnya kan alam kita ini ibaratnya tetap beda dimensi ya ada yang kayak di planet merkurius ada ada kayak jen bisa melihat kita kita susah melihat jin cuma ada yang bisa sebagian lah yang kalau istilah ada indigo itu 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 nah ini masalah ini saya penasaran yang tadi itu setelah kejadian itu anak tersebut diwawancarai lah kemana ada kawal diwawancarainya udah kayak linglung nangisnya kayaknya lawan habis itu habis lagi kisah anak bulek semua kan sariq bin di rumah jadi anak bulek kisahnya jadi tahu kisahnya lagi cuma yang jelas kisahnya itu kayak gitu sampai misteri ini kenapa di cari bukan sehari ini ibaratnya ibaratnya setelah ketemu itu entah esoknya beberapa hari kemudian bercerita oh aku dibawai pangeran berjalan atau mungkin ada yang berkisah tapi ibaratnya masalah bukan santri ibaratnya makanya penasaran dengan orang-orang yang disemulikan cerita dari setelah itu kejadian itu apa gitu atau sadar aja aku perasaan guring aja disini bangun disini juga memang kita pasti akan lawan yang kayak itu kejadiannya bukan diinginkan nah sama nabi tadi lain nabi ini levelnya lain kalau nabi kan ada cerita lanjutannya kalau nabi kan ada cerita lanjutannya ampuh jari sidin kan di berdakwah di berdakwah terus ada hadis tadi yang jaman sedina umar tadi nah ada cerita lanjutan bujur iya kak ini kita imbah kisahnya lalu habis apa gerang itu nah makanya kita kada kawah menustahakan kada kawah membujurkan kada kawah juga berarti kita kan tawakob disitu tapi kalau kita lihat nilai disini mungkin enggak ya kita lak manusia ini diculik ke alam jin mungkin nah berkaitan masalah jin lagi berkaitan masalah jin tadi kan otomatis eh kalau yang diculik kan otomatis bisa berbincang-bincang lah bisa ber ya dialog lah nah apakah memang ada manusia itu yang bersahabat yang kan ada yang istilahnya itu bekadam ini berarti kan intinya berteman berkawan iya iya seandainya ada apa fungsinya gitu atau sekadar berkawan aja berkawan biasanya itu karena kan ada yang sampai turun-temurun menaruh menasab lah iya menasab adakah atau tidak ada tuh iya memang ada berarti memang ada lalu giasan apa ya giasan menjaga dirinya oh yang pernah kita bahas sebelumnya biasanya biasanya yang itu itu jin khodam kah itu istilahnya apa itu kalau itu kan biasanya dulu zaman dulu karena anak menjaga diri kalau yang sekarang adalah ada lah yang tiba-tiba kan apa ya kayak sejenis paranormal atau nah betah tambah aja istilahnya banyak loh nah makanya kita ini betah tambah itu kita kadang menyalahkan lah ini bisa khodam atau apa ini beratnya kalau ini bisa bawa urutan kita nih hatinya akhirnya aja udah serba ngurut bisa ngurut kan bagus aja tapi kalau yang ada jin kita kadang menginginkan oh ini berjin atau apa lain kayaknya mengaku aku pakai jin pernah kejadian pernah kejadian mas buah sini ingat di pokoknya daerah sana daerah hulu sungai tapi intinya pokoknya daerah hulu sungai jadi abah dulu gariin kan gariin sakit batis almarhum lah almarhum sudah jadi sakit batis setelah itu dibawa ke sana banyak pengunjung nih 20-20 banteri banteri mobil-mobil ini mobil mewah berarti orang-orang jiwa aja mungkin jadi keliling sampai di dalam rumah masuk ke rumah si Dini kan ada dulu tutupan sama antri ini sampai hibak loh tutupan si si ahlin ujung pak belah dulu buah yang jadi jadi si Dini yang merasa berpenyakit nanti merasakan dimana sakitnya luar biasa entah kayak apa tuh wajar wajar misal sakit batis wajar sakit batis dasar sakit batis wajar susunya kanker dasar kanker kanker susu sakit misalnya sakit kepala menang segar nih awak segar langsung mudanya langsung penyakit ada itu lah sesuai keluhan sesuai keluhan jadi mudah tetap imbay dalam berpuluh-puluh orang tapi wajar ini kalau gak ada tahu masih berjalan kah yang rutinitas itu atau gak ada tahu sempat tiga kali kesitu tetap aja pak belum ada semua cuman ada membawa salah satu yang keluarga kesitu pas membawa kesitu mungkin entah dia memang bisa melihat jin atau kayak apa wajar mengganggap ulun berdiri kan tahu hendak duduk kadang hendak pun penyakit kalau duduk asalnya kadang sakit timbul sakit jadi kan hendak duduk iya merasa penyakit saja iya duduk kan situ iya ada pamannya lah melihatnya duduk tidak pas umum berdiri kecak si jin pas ritual tadi apa maksudnya itu banyak penerjinnya banyak penerjinnya melihat penerjinnya 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 banyak penerjinnya banyak penerjinnya ya habis itu lah itu gak ada lagi kesitu habis kejadian itu karena tiga kali sudah kesitu gak ada sembuh juga cuman dan yang lucu yang merasa orang percaya itu kan pas waktu si jin itu nah model entah kayak pokok itu langsung tepuk masa orang bukul puluh langsung berarti kan iya tepuk maka sudah selisih berapa detik lah dan anehnya lagi si jin datang kita nih lah waktu itu orang abad datang belum belum tahu belum mengisahkan si penyakitnya makanya apaоры tahun ini vem get zin pengisahnya nah diernya itu extent luar biasa karena karena ada tambah tong rot punya penerima ada pake jin bisa ada yang sembuh sebenarnya kita kembalikan sebenarnya garing, sakit, waras, sembuh itu datangnya dari Allah Ta'ala jadi ibaratnya kita belikakan bila kita waras, berarti dengan izin Allah Ta'ala dasar waras kita nah ada pun yang kakak itu, ada yang dasar dilanjurkan Allah Ta'ala dari 10 paling satu yang sangkot, upamanya atau dua tapi yang lainnya itu gak ada, jangkanya aku kan gak ada Pak Yoko, rumah sakit nyawa lah, dan makan itu secara logikanya lah kita makan jadi orang yang kakaknya ini kayak apa? kita menyikapinya lah, orang yang menyikapin nangka ini jadi kita melihatnya, karena kita gak bisa melihat kalau dasar prakteknya itu kayak mengurut, patah tulang atau dasar diurut si Din, kita bawa bersih kebetulan patah tulang atau keluarga kita itu nampak zohirnya kita hukum zohirnya aja, tidak apa-apa ya Allah, kenakan tapi yang pun masalah, nah habis itu nah pian pas sesajen ini ajak gitu, pidudoknya lah, atau apa-apa-apa asal pidudoknya itu kita makan, dibacakan doa selamat disitu makan, itu kan ibaratnya orang menyember pidudok, tapi ya kita sampai bersalamatan aja tidak apa-apa tapi kalau yang besar, hintalo, ini-ini, kopi pahit, kaya-kaya-kaya, andak pian disini ajar nah jangan ya Allah biasanya itu yang besar ada gaduhan bang makanya ada istilah melabuh wih jadi di sungai kan makanan itu dilabuh disitu kan di larutakan itu nah ya ya, tadi yang jinasab yang bahan-bahan keturunan itu itu yang menjaga itu, nah itu biasanya bejin itu, awaknya itu nah, besar bergaduh termasuk benda-benda pusaka wasi-wasi tuha itu nah, nah, bulek tadi, nah kisah itu kita, mana-mana kisahnya lah oke ya kita bilang, bisa loh marukiah ya ya, kalau ada paman itu ya no, panah, kemudian ya, kita makan panggir ya, kita makan wasi-wasi, bukan kuning, ha karena pikiran udah dipasti wasi tuha ini, ya no ya, sekalanya bisa wasi tuha, bertagar, ini, meh nah, kita kita nalak, kita kisah ini kalau panjang, ya Cepet, ya Allah, minta mau paman banju putih, lawan uyang, menurangkan. Dia lakukan sambil bacaai, patiha kalau pindah ada nih. Kalau pindahkan rasukan, seorang gairi juga, ya Allah. Biar baca patihae kan, benar-benar ada apa-apa. Nah, bertawa soal dengan patiha. Jadi, sekiranya melihatnya faktor. Ini, bila diharagut, kita lihat juga merusak akhidah kakadah, ya Allah. Bila nyenang kadang merusak akhidah, ya. Bapak ayah pakai anak di rumah, ya Allah. Tapi, bila nyenang kadang merusak akhidah, kita badahi. Nah, bagusnya nih. Ini mempunyai bahan makan, ya Allah. Walaupun ada jinnya kakadah, kakadah kakadah itu. Nah, hati tak alok ke situ, ya Allah. Jadi, kita harus berkomunikasi lawan orang dengan kakadah itu. Kita lihat juga, kita kaya apa orangnya. Ngamun orang dasar ketujuh benda antik. Karena kalau kita pernah ketujuh jin, ya Allah. Nah, jadi kayak ini. Nah, apa man? Insya Allah kadang bapak, ya Allah. Baik aja. Tapi, bila itu bakar aja. Soalnya, kita lihat nih. Mudah kaya di anuakan. 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 Soalnya kan ini ada nang laki. Ada nang bini. Maksudnya wasi laki bini. Nah, apalagi bentuknya, kakadah itu kepalanya. Kulunya. Baguslah. Gambar patung. Tapi, wasi. Gambar Muhammadin. Seperti jenglot. Kulunya tuh halus. Ngaran wasi. Lihat wasi ini. Ini bagus sih kan. Apa mananya orang-orang bakal lahir. Nyatai. Wasi bentagar. Paku bentagar jadi tetanus. Apalagi wasi bentagar. Nah, ini cincuk orang. Ya Allah. Bangat banget. Sentiki orang-orang habis gak enak. Mak. Ya, ingin kan. Nah, jadi. Wasi kaya itu. Itu kakadah kuning atau kaya apa? Betagar. Anu kan. Dimandihi lah. Dulu dimandihi lah. Dulu dimandihi lah. Mas kakadah dimandihi lagi. Tapi kakadah bapak ayah. Kakadah bapak ayah aja sih. Alhamdulillah. Maksudnya. Maksudnya. Takutnya pulang nih. Karena petakun. Bisa Manu akan pulang. Eh. Si Dino jadi. Bapak. Bapak. Bukan pada kuitan. Bapak. 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 Jadi. Tessara pilih aja lah. Lompat-lompatnya. Bukan dibakar. Bukan dibuang kan gitu. Cuma bagusnya kan dibakar. Jujur. Ini dibakar kan jadi habis-habis halnya. Jangan dibuang. Dibuang kalau bila ada yang ngambil. Bukan makan pulang. Bersih dibakar. Kacaranya ke pembesian. Pas dibagus sih. Bakar. Tapi mau nyewasi Tuhan tuh dibakar hancur. Oh iya kan. Ini jatuh kok. Nenek makan. Ini dibakar kayak tuh. Pokoknya jangan dikubur. Dibuang kan ada juga. Dibakar. Caranya tuh nanti bakar. Nya ke. Penunggu tuh nah tau kan nanti bakar. Bapaknya ada juga. Disitu kita bakar tuh biasanya. Duhun itu ada. Pernah membakar orang yang jin pengalaman dulu. Tahu bujur kadanya lah. Kadang-kadang. Menurutlah kan waktu membakar itu. Nang gini. Nang kan gini. Nang bepenyakit. Nang kerasukan itu. Panas semuanya. Nah kayak itu. Padahal nang bakar disini. Nang waktu kan bakar. Tahu bujur kadanya. Wah-Allah alam. Cuma. Cuma. Bapaknya bepek. Kayak itu. Nah modenya. Tapi bujur kadanya. Masalah nang kakak itu. Kita kadang-kadang mempercayai juga. Ya Allah. Cuma kamu punya ada. Ya kita buangin gitu. Nah. Ya Allah. Karena ini gaib bagi kita. Memang. Kita nih keda kawa tahu. Bang lah. Kayak. Apa yang mencari info yang mana. Nah. Karena ada-ada ini kan kita. Eh. Misalnya. Dari Nabe. Hadis. Kawa kayak itu. Kalonya dari jin seorang. Ya itu. Tanda-tanya. Ini banyak yang. Maksudnya kayak orang kerasukan. Nah. Bahasa kan berpander. Aku ini ini ini. Aku tuh. Ini ini. Ini. Ini lah. Yang kakak itu tuh. Pengaramput. Pengaramput aja. Ya misalnya ada orang kerasukan. Apa kakak itu. Lalu nya bapada. Aku nih dikirim si Ano. Gak sang mengganggu ikan. Nah itu jangan percaya tuh. Karena niatnya desa madu dong mbak. Jadi. Kadang kawa kan dia tuh. Di asik. Iya sih. Kadang kawa. Emang. Harus. Ano bang. Kita harus paham tuh yang kakak itu tuh. Lawan ada pelan nih. Yang kita nuang-nuangkan. Yang perlu kita waspadai lah. Supaya jangan terjadi informanya ada. Biasanya kan ada orang kehilangan. Ya kalau. Apa-apa. Betakun lawan. Tuhan guru. Ya sambatannya Tuhan guru. Ada guru lah. Itu. Guru aja sih. Dan tau. Walau guru napa kan ada tau juga. Jadi betakun. Hmm. Indikasinya kayaknya. Yang mau ambil ini kan dijawab orangnya. Katuh lupian. Para kajaja. Ya. Ya kalau. Tapi kadang mau menyebutkan inisial. Hmm. Nah itu. Upamanya. Itu antara dua lah. Antara sidin bapadah tahu. Bapadah tahu. Bapadah tahu. Bapadah tahu nih antara apa karampot. Ya kalau. Ya kalau. Atau ibaratnya dasar. Jin. Hmm. Nah ya kalau. Upamanya. Tapi kebanyakannya karampot bang. Ya kalau. Kenapa aja kita mandakan karampot. Ya kalau. Yakanya dasar bujur itu maling. Sambat. Ngarannya itu kadang. Tidak ada gibah. Bahkan wajib membenarkan. Ya mendapat lah. Ya mendapat lah. Ya mendapat. Ini fitnah ke lain. Ini kita takut. Ini para kerumah aja. Nangka ini-gininya. Rencah petamun. Nah ini pasti gini-gini. Itu dua ruginya. Sampai udah mutur hilang. Ya kalau. Mana dosa dapat. Nah ntar dua kali dah. Ini dosa susun. Dosa susun. Dua kali masif. Ya kalau. Tau mudah aja lagi. Anunya ibernya kadang-kadang lagi. Tau di anuakan. Nah jadi. Nangka kayak ini. Biasanya nangka paling banyak. Nah ibernya. Ya salah satunya kan. Dipengaruhi. Gengsi Jopang. Gurunya kayak itu. Nambin orang betakun. Nangka ini. Makanya. Ada recak ditanggung orang. Betakun pang. Nangka ini. Bingung. Kayak apa. Ada orang anak betakun. Pokok. Kayak apa aja. Bagus aja kan disini. Nangka ini jaman balang. Strategis kayak ada tempatnya. Nangka ini. Ya kalau. Nah coba ya dulu. Hehehe. Bila nyepayu. Alhamdulillah. Tapi yang mending kita memberi banyutuh. Rencak ya. Memberi banyutuh. Ya. Supaya kan banyutuh. Patih hambat. Baca akan. Singgurakan. Nangka itu. Supaya bersinar. Tujuannya. Memberi banyut nangka itu. Nah hendak berusaha aja. Ingatlah Allah Ta'ala. Sudah kan bagus. Ya Allah. Al-Quran. Niatannya. Aku memberi banyut nangka itu. Siramnya kayak apa. Aku sore. Baca salawat. Nah ibadah pulang. Walaupun pikirannya ini pang lares. Ya Allah. Tapi pang lares dengan naik Al-Quran kan. Mingur banyunya nangka itu. Mudah mudah. Ibaratnya ibadah nangka itu. Apa nyambah yang. Kada tuang waktu. Menghaji rajin. Ya Allah. Jidinya. Boleh ke rumah. Kau apa pandai lagi. Alhamdulillah. Guru aja. Ramiin nangka kakak ini. Nah banyak kisah. Ya Allah. Nah. Kau aja. Da'wah kita ke situ. Cuma. Nah. Kebanyakan. Kebanyakan. Orang datang ke situ. Guru. Yang datang ke guru. Macam-macam. Mana ada nama. Beri syarat lah. Tulisan. Ini. Yang kalau apa. Salah lah. Kadang kau aja. Kita matakan salah. Lihat dulu. Mundiunjuki tulisan ayat Al-Quran. Gulung. Buat ke botol. Anda ke situ. Anda ke dalam laci. Nah. Jangan. Jadi duit di dalam laci. Jangan sampai habislah. 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 Ya Allah. Artinya. Bila ada nang dijual. Ada tuh. Orang menungkare. Ya Allah. Pintar-pintar. Jual minyak harung. Di padang kampung iwak. Mau lah. Pak Yoh. Karena mungkin. Ya Allah. Walaupun harung. Nah. Coba berjual iwak. Di padang kampung iwak. Pak Yoh. Artinya. Pintar-pintar. Kita melihat di. Tempat strategis. Salah satunya. Nah. Atau kebanyakannya. Jadi nang kayak ini. Tujuannya apa? Bukan lain. Guru nih. Ma ambil. Apa ceketak. Kesempatan. Nah. Itu nang kebanyakannya. Guru lah. Menyempatlah. Sebenarnya. Guru juga. Baju gamis nang kakak ini. Atau. Orang banjerni. Ketujuh. Ketujuhnya lah. Biasanya. Ma ambil tuh sesuatu. Nang malah lain. Bajo. Kaliwang. Betapi sedikit-dikit. Ngupi pihak nang kayak. Kepi pihak nang. Jangan sedikit. Di nama dia. Kada pengepek lah. Kada pengepek lah. Banyak nang kakaknya ini. Datang. Di Hidin tuh. Minamalan lainnya. Si Hidin pandiam. Disambet sesuatu nang. Baka rumah. Ya kala. Nah apa-apa. Padahal sebuahnya kita lihat. Bila si Hidin tuh. Nah rajin. Kama sikit. Jangan minta banyak. Umpati. Kama sikitnya. Artinya si Hidin kawa kaya itu. Kita umpati juga. Ini kadang. Maharap si Hidin aja. Nah kita ambil berkat-berkat. Baik. Insya Allah kita jadi baik. Ya kala nih kada. Syukur-syukur betapa masalah ilmunya. Masalah ilmunya nih kada. Bila malah lain sedikit. Tujuh nang diambil nang. Sisi sedikit. Pina ganjil-ganjil nih. Bakar amat. Apalagi itu nang tadi. Balak apa. Laila Tulkador kah. Malihat sinar cahaya apa-apa. Manusia akan kada kawa juga. Membujur akan kada kawa juga. Yang dapat si Hidin juga. Hajin apa aja seorang. Ya Allah. Si Hidin baguslah sudah. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Aku tapi mendangari kena kakak itu. Soalnya. Si Hidin juga dapat pada seorang. Gitu hendak dapat. Gitu lah. Gitu lah. Mendangari kisah orang aja. Ya Allah. Jadi si Hidin dapat. Si Hidin mengako. Menbangako itu. Itu percaya lah. Hehehe. Hehehe. Nah nyata bujur aja. Jadi pindah. Gitu lah. Gitu lah. Gitu lah. Ada. Pujian seorang wali itu. Macam-macam. Tapi ini serwali bang saat ini. Ya Allah. Dua ikum sudah anak. Hehehe. Walinya. Gitu lah. Wali anak. Nah jadi itu nya. Kayak itu. Jadi kita. Coba kita tuh. Cerdas sedikit. Tapi kan dia menyalahkan. Ya bilang orang bertakun. Orang kayak itu. Ya Allah. Nah. Tapi kebanyakannya. Kita kada menyebut. Inisial. Jadi kita kada. Bapak ya Allah. Cuma hati hati. Yang bertakun. Yang merancang. Yang sepeda motor hilang. Tiga hari. Dapat aja. Bapak ya. Desak. Dicarik. Ya Allah. Atau apa. Intinya. Bila nyara jaki seorang. Bila nyara jaki seorang. Bila nyara jaki seorang. Bila nyara jaki seorang. Bila dihadapan. Kapan mau makan nasi. Nyata-nyata nasi bungkus. Ya Allah. Dihadapan seorang. Seorang nyara jaki. Ya Allah. Kalau kita di luang nektir. Bang. Buang nektirnya ke tuan guru dulu lah. Kayak itu. Kayak emang. Bisa aja. Boleh aja. Makanya kan betapun. Minta doa akan. Nah. Itu sejurnya. Doa akan. Ya kan benar ya. Yang jadi masalah itu kan. Ada janji. Tiga hari. Orang parat juga. Kayaknya info-info yang. Samar. Yang boleh jadi fitnah. Ya. Ya kayak itu. Amun ya kayak ini. Mudahan dapat. Nah itu kan harapan ya. Nah. Nah kayak ini nah. Nah Banyu nah. Kebayakan dimana muka rumah tadi. Mudahan berkat ini nah. Apakah nih Baci. Ya Allah. Hati tanam. Bila Raja Kipian. Insya Allah kita beli kerja. Atau. Dapat aja. Dimanakah caranya. Ya kayak itu. Artinya kan. Tawakal. Artinya kan. Sudah berikhtiar. Dengan Banyu ini. Meminta kepada Allah Ta'ala. Betawasul lah. Hitungannya kayak itu. Ya Allah. Ada apa-apa kayak itu. Tapi bila menjanjiinya. Dapat aja pasti. Orang itu menjanji kayak ini. Insya Allah. Mudah anda. Dapat. Bila Raja Kipian. Bila ada nukar pulang. Nah itu. Itu kan yang. Kata-kata yang ngalih. Jadi. Ada nukar. Itu. Antara dua. Antara. Kadang bakar rambut lah. Raksu kan. Biasanya lah. Dukar orang ini. Tampung orang datang. Nah bisa. Jadi kita katakawa juga. Ada indikasi. Ini kan. Ini momen nih. Mumpung. Aji mumpung. Ya Allah. Nah ini kesempatan. Makanya. Bila ditakoni orang ini. Misalkan dia tahu. Ya Pak. Tapi bila orang bertakoni. Seharap dagang. Atau apa. Ya. Padahal kan. Banyaki baca salawat. Banyaki baca. Minta banyak. Orang sudah bawa botol. Itu. Ya Allah. Ya Pak. Diminum. Nah lain. Tawar dingin. Nggak tahu apa. Itu bagus. Ya Rukiah juga Allah. Ngeranjak ibernya. Kan bisa ngaling-ngaling. Keluarga juga. Panas. Minta Banyu. Lewat telepon. Lewat telepon. Lewat telepon. Lewat bacakan. Tapi. Lotspegarnya aku bacakan. Ya Allah. Artinya kan. Banyu. Didengarkan ayat Alquran. Niatnya kan Rukiah. Banyu. Atau. Kawa. Boleh aja. Ya. Jadi kritiklah di belakang. Ini jadi belakang kamera. Ya. Di muka kamera. Di muka kamera gitu. Nah. Itu tadi. Jadi. Itu tadi bang. Sebelah ini. Wajib kita percaya. Itu. Nombor sesuatu. Nombor kenangan. Dengan akidah. Hati-hati. Amannya aja. Cukup lah. Cukup lah. Ada lagi tambahan. Habis banget. Habis banget. Habis banget. Ya. Itu dulu konten kita. Pada kali ini. Jangan lupa di. Apa. Like. Share. Seperti biasa lah. Subscribe lah. Nantikan konten-konten selanjutnya. Iftila puluh juhala. Mas Do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum dikata. Nah. Kenapa. Kita coba ipang. Kita di luar. Di luar. Neng istilahnya. Nggak lo pina di belakang. Lihat dan melihat. Ya Allah. Kita kan ke melihat. Ya Allah. Kalau penonton kan. Live enak. Melihat di belakang. Ya. Sakatnya ada konten. Ada di belakang. Melacong airnya gitu ya Allah. Di luar. Buhon nggak. Tapi jangan dibawa burun. Bang. Menghargai si. Mayat. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.